Nasib Malang dialami bocah berusia 8 tahun. Ia terpaksa menahan rasa sakit pada bagian wajahnya akibat dianiaya ayah kandungnya. Diduga pelaku melakukan aksinya setelah mengkonsumsi minuman keras. Bocah Malang korban penganiayaan mengaku pada sang ibu mendapat tindakan keras dari sang ayah dengan cara dipukul dan beberapa kali kepalanya dibenturkan ke tembok rumah. Nah, akibatnya korban mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Kurang dari 24 jam, Satuan Reskrim Unit PPA Polres Metro Depok berhasil meringkus RH yang tega menganiaya putra kandungnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan tindakan penganiayaan lantaran kesal karena korban tidak mengikuti ajakannya untuk pulang ke rumah saat bermain di luar rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.